Intro Nur Ahmadi, warga desa Kronggen, Kecamatan Berati, Gerupukan Jawa Tengah, bersama rekan-rekannya terampil dalam rekreasi mengubah batu kali yang tak berharga menjadi bernilai seni. Batu-batu kali ini mereka lukis dengan karakter wayang sesuai dengan bentuk batu yang ada, seperti hanuman, semar, gareng, petruk, bagong, dewa, ataupun tokoh-tokoh lain dalam pewayangan. Sebelum melukis, Nur Hadi dan rekan-rekannya mengamati bentuk batu untuk disesuaikan dengan karakter wayang yang akan dilukis sehingga tidak merubah bentuk asli batu tersebut. Dalam sehari mereka bisa menyelesaikan dua hingga tiga lukisan batu kali. Untuk mendapatkan batu kali tidaklah sulit. Mereka cukup mengambil batu-batu yang banyak bertebaran di pinggir sungai desa. Namun, Ahmadi dan teman-temannya hanya memilih batu yang berbentuk unik untuk bisa dilukis dengan karakter wayang. Batu-batu kali ini kemudian dibawa ke sanggar seni untuk dilukis. Ide awal menciptakan lukisan batu alam ini muncul saat Nur Hadi yang bekerja sebagai sopir bis menganggur terkena PHK akibat pandemi dua tahun lalu. Saya sama anak-anak ini pergi ke hutan gitu suka jalan-jalan gitu. Nah ternyata pas nemu batu, wah ini jadi karakter wayang. Akhirnya kita proses-proses-proses bisa jadi bisik. Itu batunya emang didesain seperti itu emang alam ya? Alam, dari alam asli. Jadi kita tanpa sentuhan paha, tanpa sentuhan tangan apapun, pokoknya benar-benar batu karakter. Lukisan wayang batu kali ini kemudian ia promosikan melalui media sosial dan banyak warga yang merespon. Minat warga untuk membeli karyanya pun semakin hari semakin meningkat. Dalam seminggu, Nur Rahmadi bisa menjual hingga 50 lukisan. Dengan harga bervariasi antara 200 hingga 500 ribu rupiah per lukisan sesuai bentuk dan ukuran batu. Ia pun sengaja merekrut dan mengajari warga yang menganggur untuk bisa menukis agar bisa menambah penghasilan keluarga di tengah masa pandemi. Terima kasih telah menonton!